Banyakan umat Islam, ya, wudunya, ngusap kepala aja belum bisa. Ngusap kepala itu seperti ini. Iya tidak? Ini belum tahu, ngusap kepala. Padahal menurut syariat, ngusap kepala itu dari depan sampai ke tengkuk, dikembalikan lagi ke depan, masukkan ke telinga. Satu kali. Nabi kalau berwudu itu, dimulai dari depan, ya, ke belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan, dimasukkan ke telinga. Satu kali. Jadi kalau kita lihat, banyak orang itu kalau berwudu, bukan hanya orang awam, para ustadz, para imam, ya, imam-imam di masjid, kalau wudunya bagaimana? Iya. Bukan satu kali, tiga kali. Kadang-kadang ada yang begini, ya. Ini Nabi nggak pernah mengajarkan yang seperti ini. Rasulullah nggak pernah contohkan. Para sahabat nggak pernah contohkan. Ya dicontohkan dalam hadith-hadith yang sahih, bahwa Nabi SAW berwudu itu, dimulai dari depan, ya, diambilkan air, dibasahkan tangan ini, dua tangan, dijalankan, sampai ke tengkuk. Kata Nabi, dimulai, katanya, Jadi Nabi mulai dari depan, kemudian dijalankan ke belakang, kemudian dikembalikan. Jadi, dikembalikan ke depan lagi, dikemasukkan di telinga, satu kali. Jadi bukan begini, salah ini. Salah. Maka, nanti harus berubah ini. Yang wudunya masih seperti ini, nanti berubah. Belajar tentang wudu. Sebentar belajar tentang wudu. Nggak sampai satu jam, selesai. Belajar sholat. InsyaAllah, dengan dalilnya, delapan jam selesai. Belajar sholat. Kita harus belajar, dan harus paham tentang agama ini. Harus paham. Dan laki dan perempuan sama. Dalam masalah wudu. Jadi, yang lain dia tahu, tapi wudu nggak tahu. Sholat, nggak tahu. Bagaimana beribad ular, nggak tahu. Ya'alamuna zahiran minal hayati dunya, wahum anil akhiratihum ghafilun. Kalau anda melihat, di dalam kitab Bulugul Maram, Min Adilatil Ahkam, yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Isqalani, di kitabul wudu, di awal kitabul tahara, babul wudu, beliau membawakan tentang mengusap kepala itu, empat hadith. Kemudian, tentang satu kali mengusap, satu hadith. Sampai seperti itu. Dan rata-rata dipelajari, kita Bulugul Maram, di mana-mana. Tapi itu dilewatkan, oleh para ustadznya. Tetap saja wudunya seperti ini. Bulugul Maram dipakai di seluruh dunia. Katanya di ponok kesusahan, dipakai Bulugul Maram itu. Di situ dibawakan, untuk mengusap kepala, lima hadith, oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Isqalani. Di kitabnya, Bulugul Maram, Min Adilatil Ahkam. Dan bisa dilihat dengan, dalam syarahnya. Jadi, ini tentang ilmu, Khwanifidina, Syaqmullah, harus betul-betul kita sungguh-sungguh belajar tentang Islam. Sebagai syukur kita kepada Allah, Allah memberikan hidayah kita kepada Islam. Kita harus pelajari Islam yang benar ini. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. . . Selamat menikmati